KELUHAN ITU TERUNGKAP Keluhan itu terungkap dalam rapat koordinasi dengan seluruh SAMSAT bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bakuda, serta Komisi 2 DPRD Kalso. Banyak persoalan yang disampaikan, diantaranya target pendapatan belum tercapai, hingga kecemburuan perbedaan fasilitas dan sarana masing-masing UPPD SAMSAT. Pihak SAMSAT juga menuntut keseragaman serta perlakuan adil dan meminta Dewan memfasilitasinya. Persoalan tersebut mendapat dukungan wakil rakyat, hal tersebut seperti yang diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Kalso, Imam Suprastowo, dan anggota Komisi 2 DPRD Kalso, Muhammad Yani Helmi. Saya sangat sependapat karena apa? Selama ini kan hanya karena kedekatan dengan pihak tertentu, dia mempunyai fasilitas lebih, tetapi yang tidak mempunyai kedekatan fasilitasnya kurang. Ini juga akan kita sampaikan nanti kalau hari ini kita akan fokus dengan UPPD SAMSAT dan minggu depan atau waktu yang akan datang kita dengan bakauda. Mereka inginkan fasilitas yang cukup. Katakanlah kalau ketika kita suruh orang bertempur, seharusnya kan dikasihkan pakaian lengkap, senjata amunisi dan sebagainya, itu yang mereka inginkan. Selama ini kan kita lihat saja lah, contoh yang hal yang sangat miris kita lihat itu adalah SAMSAT Balangan. Kantornya saja itu sudah di lereng, setiap tahun itu turun 40 cm ya tadi ya. Kemiringannya dan lain sebagainya, bahkan air dari sana datang dari atas, itu kan membahayakan semua yang ada di situ. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kalsel tahun 2019 melebihi target. Angkanya 101,346 persen atau sebesar 731 miliar rupiah lebih. Para wakil rakyat berharap tahun 2020 SAMSAT dapat lebih meningkatkan PAD dengan menciptakan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Mahyuni, Banjara TV Sampai jumpa di video selanjutnya.